Oke guys, di video kali ini saya mau share ke kalian semua cara mengatasi sistem requirement not made pada Windows 11. Sebelum kita masuk pada tutorialnya, kita bahas dulu kenapa watermark tersebut bisa muncul. Watermark system requirement not made ini muncul dikarenakan laptop yang kita gunakan tidak support dengan sistem operasi Windows 11. Seperti laptop yang tidak ada TPM versi 2-nya. Nah, karena ini versi terbaru Windows-nya, kita maksain buat nginstall atau nyobain Windows versi terbaru ini, yaitu Windows 11. Alhasil, muncullah notifikasi tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah bisa watermark tersebut itu dihilangkan bang? Tentu bisa guys. Nah kebetulan saya punya cara jitu untuk mengatasinya. Kita langsung masuk ke tutorialnya. Cara mengatasi sistem requirement not made pada Windows 11, langkah pertama, buka registri editor dengan cara tekan logo Windows plus R pada keyboard kalian tentunya. Setelah muncul kotak dialog run, ketikkan regedit dan tekan enter atau klik OK. Setelah registri editor terbuka seperti ini, lalu buka folder komputer, kemudian buka lagi folder haki current user, control panel, buka lagi unsupport hardware notification case. Setelah semua terbuka, di folder-foldernya itu, kemudian masuk kepada bilah kanan, klik dua kali pada SV2 atau klik kanan pada SV2, pilih modify. Pada value data, ubah menjadi 0 teman-teman, lalu klik OK. Selanjutnya, klik dua kali pada unsupport reason. Pada value data, hapus isinya dan kosongkan. Setelah semua langkah di atas dilakukan dengan benar, tutup registri editor dan restart laptop kalian. Setelah restart, laptop atau piece kalian tidak akan muncul lagi watermark system requirement not made. Gimana guys? Gampang banget kan video tutorialnya? Buat kalian yang masih belum paham dengan video tutorial, bisa langsung aja komentar di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe juga di bawah.